Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Fitri Ratnasari di tutorial kanva Baiklah teman-teman, di video kali ini aku mau share ke teman-teman bagaimana caranya menambahkan audio atau musik ke dalam video kanva ya teman-teman Jadi bagaimana caranya, kita langsung aja ke tutorialnya Langkah pertama, seperti biasa kita buka dulu website kanva nya Kita tunggu sampai halaman kanva nya terbuka Setelah tampil seperti ini, kita pilih yang video ya teman-teman Kemudian pilih lagi yang video yang paling kiri Nah kita tunggu sampai lembar kerja atau kanvas yang mau kita gunakan itu terbuka Di sebelah kiri ini ada macam-macam template yang bisa teman-teman gunakan di lembar kerja teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang diselain mana Karena sebagai contoh, aku akan pilih yang ini ya teman-teman Nah aku akan pilih yang ini Kita coba tambahkan audio atau musik ya Ini kita klik yang audio Biasanya teman-teman di kanva itu rata-rata musiknya pro ya Yang gratis itu hanya sebagian aja gitu Oke kita pilih aja yang gratis Karena biar kita nanti bisa download kan Nah kita pilih aja musiknya Dan kita klik satu kali aja Dan itu akan masuk ke sini ya teman-teman Nih ini di bawahnya ya Di bawah desain kita tadi Langsung ada musik Kemudian kalau kita menambahkan Presentasinya atau halamannya Nah kita menambahkan Nah ini si musiknya akan otomatis Bertambah sendiri ya Teman-teman bisa lihat nih Jadi aku gak nambahin musiknya Tapi ini langsung otomatis Karena ini kan musiknya Durasinya 2 menitan lebih ya Jadi itu sebelum habis 2 menit Dia akan terus nambah Kalau teman-teman nambah Nambah halaman Musiknya akan otomatis Kecuali durasi dari musiknya udah habis Nah itu gak akan nambah musiknya Kecuali itu teman-teman harus Nambahin sendiri gitu Pilih sendiri lagi Kalau udah selesai Seperti biasa Teman-teman langsung unduh aja Lembar kerja teman-teman Hasilnya itu langsung unduh aja Dan kan Pak akan menyarankan untuk Pakai format video MV4 Karena teman-teman kan Menggunakan musik ya Atau audio Jadi akan otomatis disarankan Video MV4 Baiklah teman-teman Itu cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua Itu menambahkan audio Atau musik Di perangkat kita Atau di laptop kita ya teman-teman Kita klik yang unggahan Kemudian kita pilih audio Dan kita klik yang unggah media ya Kemudian teman-teman pilih musik Itu bisa berupa audio Ataupun rekaman teman-teman ya Ini sebagai contoh ya teman-teman Nah kita Kita tunggu sampai Proses unggahannya selesai ya Kita tunggu sampai prosesnya selesai Ini caranya sama Kalau udah selesai ngeunggah Kalau udah selesai Unggahannya kita klik aja Kliknya satu kali Kalau teman-teman ngekliknya dua kali Itu langsung otomatis dua musik Jadi musiknya itu aja Tapi jadi dua lembar disininya ya Jadi kita kliknya satu kali aja Jadi teman-teman Kalau misalnya menambahkan musik Plus juga menambahkan rekam suara Itu bisa banget ya disini Ini sama seperti yang pertama tadi Kalau kita tambah lembar kerjanya Atau halaman Apa ya namanya halaman Desainnya ini Itu musiknya juga akan otomatis Nambah gitu Sesuai dengan Durasi Si presentasi ini Yang di atas Oke seperti biasa Kalau udah selesai Teman-teman klik aja Unduh Jadi gitu ya teman-teman Cara menambahkan audio Musik Ataupun rekam suara teman-teman Ke presentasi Atau ke video presentasi teman-teman Nah ini gak berlaku Untuk presentasi video aja Ini juga bisa buat Misalnya kiriman instagram Atau kiriman whatsapp Itu bisa pakai musik ya teman-teman Jadi gak berlaku untuk video presentasi aja Baiklah teman-teman Itu tutorial dari aku Cara menambahkan audio Atau musik Ataupun rekam suara Ke video kanva Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya Sampai bertemu di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax